Hai Bunda, tema hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Selain tema, logo Hood ke-77 RI dan maknanya juga sudah bisa diketahui. Tema dan logo adalah komponen penting yang menjadi identitas sebuah acara. Nah Bunda bisa lho mengajarkan kepada anak-anak agar lebih memaknai hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun ini. Tema dan logo Hood RI 2022 tertuang dalam surat edaran Menteri Sekretaris Negara. Dilansir dari surat edaran tersebut, tema Hood RI ke-77 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini diambil dengan harapan agar Indonesia bisa bangkit dari peristiwa pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 menimbulkan kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi berat bagi rakyat Indonesia. Namun di tengah keterpurukan, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan baru. Dalam situs LL Diktika Mendikbud, tema Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 pada tahun ini merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bineka Tunggal Ika mempersatukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada. Dasar-dasar negara juga menjadi penuntun bersama untuk pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat demi kemajuan Indonesia. Dikutip dari Pedoman Identitas Visual 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Kemen Setnek, logo Hari Kemerdekaan RI ke-77 mencerminkan rasa optimis dari bangsa yang dinamis, bersinergi, tegas, dan lugas. Di samping itu, ada angka 77 dalam logo Hood RI 2022 yang merupakan peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini. Terdapat tujuh filosofi di dalamnya, yaitu Yang pertama, dua panah ke atas. Bentuk angka 77 pada logo Hood RI 2022 menyerupai dua panah ke atas. Hal itu melambangkan gerak percepatan dalam memperbaiki kondisi Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Yang kedua, dua anak tangga. Bentuk dua garis mendatar yang membentuk anak tangga dan mengarah ke atas. Artinya adalah representasi progres dan pembangunan segala sektor di Indonesia. Yang ketiga, bagian atas terpotong. Bagian ini terdapat pada angka 77 pada sudut atas sebelah kanan. Hal ini melambangkan keterbukaan bangsa Indonesia dalam perannya di tingkat global untuk bergerak secara bebas aktif bersama dalam pemulihan kondisi dunia. Selanjutnya, garis miring dan sudut runcing. Bagian ini terdapat pada setiap angka 7 dalam logo peringatan Hood RI ke-77. Hal ini terinspirasi dari bambu runcing dan kepala Garuda Pancasila sekaligus melambangkan semangat pejuang untuk bangkit lebih kuat dan tangguh. Yang kelima, dua garis melengkung. Bagian ini melambangkan gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Adanya dua garis melengkung pada logo Hood ke-77 RI tersebut, melambangkan sinergi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam bergotong royong, bergerak berdampingan secara fleksibel dan dinamis menuju satu arah, yaitu Indonesia Maju. Yang keenam, sudut penghubung. Melambangkan peran Indonesia pada forum G20 dalam mempersatukan suara negara-negara maju untuk berkontribusi menyelesaikan berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dunia. Yang terakhir, siluet angka 1. Terdapat di tengah angka 77. Bagian ini melambangkan masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda. Siluet angka 1 melambangkan semangat persatuan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang besar, kuat, dan bersatu. Wah, semoga di usianya yang ke-77 tahun, Indonesia dapat mencapai tema yang telah diusung. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Selamat Hari Merdeka!